Pemirsa mes karyawan yang terbuat dari papan atau kayu di gudang pembuatan panel beton di wilayah talang bakung kejamatan Palmerah, Kota Jambi, ludes terbakar oleh si jago merah. Diduga penyebab kebakaran ini akibat colokan meji kom kosong dan tidak dicabut sehingga menyebabkan konsulating listrik. Petugas Damkar, Kota Jambi berhasil memadamkan api yang menghanguskan mes karyawan di gudang pembuatan panel beton di talang bakung kejamatan Palmerah, Kota Jambi. Untuk memadamkan api, setidaknya ada 30 personil yang diterjunkan dan 6 unit arpada pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan selama 60 menit kemudian. Kepala Dinas Damkar, Kota Jambi, Pustari menjelaskan api yang membakar mes karyawan di gudang pembuatan panel beton itu nyaris membakar bangsal kayu konsen di sebelahnya. Untungnya pemilik usaha melaporkan kejadian ini ke petugas Damkar sehingga api dapat dipadapi sehingga tidak menyambar bangsal kayu di sebelahnya. Selain melakukan pemadaman, petugas Damkar memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha untuk menyediakan apar dan memperbaiki jaringan instalasi listrik. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini dan kerugian belum diketahui oleh pihaknya. Terima kasih. Dugaan penyebab penjadiannya adalah listrik yang kita lihat memang beberapa kabel listrik yang disambung dan ada juga mungkin investigasi itu sementara ini adalah dari colokan Mejikom yang tidak dicabut. Namun akan kita lakukan penyebab investigasi lagi-lagi untuk penyebab yang dipasih nanti dari pihak polis yang melakukan pendidikan. Ini mes? Informasi dari pemilik adalah ini tempat istirahat dari para karyawan yang berkerja dan bangunan ini adalah budang pembuatan batak kopil dari usaha ini. Alhamdulillah tidak terjadi perambatan ke tempat usaha di sebelahnya ataupun budang binat. Berapa unit damkar yang dikerakan mobil? Mobil yang di armada yang kita turunkan ada 6 armada karena anti-fasipasi karena ini pusat perbudakan. Alhamdulillah cuma menggunakan air kurang lebih 1.200 segera dan sisanya tidak kita gunakan. Terima kasih. Terima kasih.